Laga Indonesia versus Vietnam akan digelar di Stadion Rizal Memorial pada minggu malam. Dalam laga krusial ini, dua pemain timnas dikhawatirkan absen karena cedera. Selain itu, pelatih timnas Indonesia Indra Syafri akan merombak komposisi ujung tombak untuk mempertajam lini depan dalam strategi menghadapi Vietnam. Timnas U23 Indonesia dipostikan tidak diperkuat Firza, Andika, dan M. Raffri saat melawan Vietnam pada pertandingan grup B cabang sepak bola putra SEA Games 2019. Laga Indonesia versus Vietnam akan digelar di Stadion Rizal Memorial pada minggu malam. Pemain ini mengalami cedera saat Indonesia melawan Singapura pada 28 November 2019 yang lalu. Raffri mengalami cedera pada babak pertama, sementara Firza tidak bisa tampil penuh pada babak kedua. Menurut dokter timnas, kedua pemain tersebut mengalami cedera pergalangan di kaki kiri, kondisi 70% tidak bisa bermain. Kedua pemain ini butuh 2-3 hari untuk pemulihan. Indra Syafri kemungkinan besar akan memasang Osvaldo HI sebagai ujung tombak sebagai pengganti Raffri, sementara Firza akan digantikan Dodi Alex. Jadwal timnas U23 Indonesia versus Vietnam merupakan laga partai ketiga grup B untuk mengamankan juara grup. Tim Liputan iNews melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.